Intro Hai everyone, welcome back to FIFA 23 Real Madrid Career Mode Jadi di pertandingan sebelumnya kita berhasil menang lawan Espanol 4-0 di kompetisi La Liga Di pertandingan itu Mbappi nyetak hat-trick, terus Benzema nyetak 1 goal Nah kita lagi harap-harap jemas karena pertandingan selanjutnya kita akan lawan Barca Jadi cuma lawan Barca-nya ini di kompetisi Copa de España ya Gue gak tau Barca akan nurunin tim utama atau enggak Tapi kita jaga-jaga aja Sebenernya juga gue punya di episode sebelumnya gue bilang kayak Gue berkomitmen untuk main dengan tim Lapis 2 untuk Copa de España ini Cuma karena lawannya Barcelona men Jadi kita akan turunkan tim utama khusus hanya lawan Barcelona aja Dan di pertandingan sebelumnya Barca tuh habis kalah lawan Sevilla Jadi semoga di pertandingan nanti Kalaupun mereka nurunin tim utama Fitnessnya gak penuh Jadi kita punya advantage dari segi fitness ya Memang lawan Espanyol kemarin kita juga nurunin tim utama Tapi di babak kedua kita sempat ganti pemain utama kita dengan pemain cadangan Harapannya kita bisa nge-maintain fitness mereka Oke, Real Sociedad menang 2-0 lawan Atletic Bilbao Sevilla wins against rivals Yang mana adalah Barcelona 4-1 men Gila Mungkin bisa jadi justru di pertandingan ini Barca nurunin tim kedua Jadi tim pertamanya dijaga buat ngelawan kita ya Makanya mereka kalah 4-1 Oke, ada berita Mbappe sebagai pace setter Total goalnya 46 3-4 goal lagi menuju competition record Yaitu 50 goal dibuat oleh Cristiano Ronaldo Lalu projected goalnya 76 Gila optimis banget Memang sekarang baru 23 pertandingan ya Keliatannya sangat mungkin Mbappe Memecahkan rekor goal tersebut Dan dengan statistik yang sekarang Rataan goal per matchnya 2 Dan sih Kylian Mbappe rises to the occasion It's been a great spell for Kylian Mbappe Who has lived up to his reputation recently With a series of eye-catching performances If he can stay in this kind of form Then Real Madrid will continue to be worth watching Nice Dari breaking news Tidak ada berita yang baru Dari klub news Oh Mbappe ya Dapet penghargaan Player of the month Bulan Januari Tapi kenapa gelap gitu ya Oke Seperti yang tadi udah kita lihat Next kita akan lawan Barcelona di tengah pekan Di kompetisi Copa de España Nakai Oke 1,3 Accept aja Kita akan menghadapi Jadi minggu ini adalah minggu yang berat ya Sekarang kita lawan Barka Nanti di akhir pekan kita lawan Peringkat 3 kelas men Sevilla Terus nextnya kita di tengah pekan akan lawan AC Milan Di tengah Di akhir pekan akan lawan Atletico Madrid Oke Jadi yang akan gue lakukan adalah Lawan Barka ini kita akan turunin tim utama Karena walaupun kompetisi Copa de España Kita Tidak boleh kalah dari Barcelona Jadi gue akan turun tim utama Nanti lawan Sevilla Gue akan turunin tim kedua Jadi mungkin Target gue gak muluk Seenggaknya Seri Nah dengan kita mengistirahatkan tim utama Harapannya waktu lawan AC Milan David lagi Mungkin nantinya Waktu lawan Atletico Madrid Berhubung nextnya Ada istirahat 1 minggu Sebelum lawan Almeria Pas lawan Atletico Madrid pun Kita akan turunin tim utama Nantinya Waktu lawan Almeria Harapannya seminggu ini udah Istirahat Bisa full lagi Kalaupun gak full lagi Berhubung lawan Almeria Jadi kita akan turunin tim kedua disini Oke next Kita akan lawan Barcelona Di gelaran Copa de España Ini adalah fitness pemain Kita dari pertandingan kemarin Jadi kemarin gue narik Bape sama Vinicius Lumayan ya Seenggaknya bisa di cover di atas 90 Valverty yang agak capek 87 Beringham juga Walaupun gak full Tapi di atas 90 Itu percuma Manny Ah Carvajal sih Yang Di bawah 90 Manny 100 Alaba 92 Oke Sementara Pemain lapis 2 kita Udah di cover lagi Khususnya Rodrigo Cuma Milita wajah yang agak gak fit Tapi itu pun masih di atas 90 Oke Jadi kita akan main di kandangnya Barca Terus Formasi Kemungkinan mereka akan pakai formasi 4G3 Holding Ada CDM1 Terus di tengah Pakai midfielder andalan mereka ya De Jong Pedri Sekarang tuh Seinget gue Tengah mereka tuh De Jong Pedri Gavi Cuma disini Di FIFA 23 ini Cuma kadang-kadang memang De Jong Pedri Busquets juga sih Mereka lagi pakai Busquets Jadi ada satu yang bertahan Karena kalau misalnya De Jong Pedri sama Gavi Pedri sama Gavi Agak ke depan De Jong Gak jadi CDM Tapi jadi yang Di playing playmaker Jadi Tapi posisinya di CM Bukan CDM Nah di depan mereka pakai Lewandowski Feron Torres Sama Ziyech ya Ziyech dibeli sama Barca Oke Terus backnya Ada Alonso Garcia Christensen Dan di kanan ada Kunde Keeper at Estegen Kalau dilihat Fitnessnya sih Gak lebih baik Dari Fitness pemain kita Secara general ya Lini depan kita Cukup fit Sementara Lewandowski Sementara Torres Kayaknya agak capek Kita back kiri doang Yang agak capek Si Carvajal Semoga ini Gak dilihat sama mereka Dan mereka Gak nge-exploit Sisi kiri kita Sisi kanan kita Oke Barca vs Madrid Let's go Semifinal ya Kat sini kita kebobolan Oke Gue agak grogi Seperti biasa Barca akan selalu sulit Jadi kita akan Fokus pada On Agak-agak gak adil ya Kita mainnya di Camp Nou Sementara Kepada Espanya ini Gak ada sistem Home sama away Jadi Satu kali bertanding Langsung Seleset Untuk kita mainnya di Camp Nou Oke Kalau kita menang Lawan kita antara Villarreal atau Atletico Man Franky De Jong Franky De Jong Pemain yang akan Kita Lewis Figuakan di sisi depan Oke Let's go Fokus pada On Let's go Kunde Kunde Jomini Vinicius Vinicius Junior Karim Benzema And return to Vinicius Briliantly blocked Block Halabat Mendy Vinicius Ah shit Highly promising Torres De Jong On to Alonso Benningham Vinicius Ben Aduh Gajak banget Salah gue Gagak Grogi Well what a brilliant save that was How did he keep that out Well not out of the woods just yet This still could be dangerous Karim Benzema Onto Carbahal And reading it absolutely superbly And Bellingham Now with Vinicius Junior Aduh Kena ya Pedri Damn Given away by Barcelona Vinicius Junior And slipped through by Karim Benzema Aduh Great reflex action Well that should have been a goal Mind you It's a brilliant save But papers Sip And short it is Valverde 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 Tau tergurung Oke fokus lagi Kunde Pedri Lewandowski Still level here Still level here Still level here Still level here But the pressure escalating De Jong Sip Comenny Aduh Salah Sip Balang sama lada Chouameni 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 And now passing it through Aduh The attack carried an initial threat But fizzled out Kayaknya kita Gak bisa terobosan kevalverde ya Karena dia lagi capek Jadi larinya agak lambat Maen 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 Sip Well not on the target The keeper seem to have it covered Well he did seem to have it covered But it's not a bad effort though Comenny Valverde Mendy Karim Benzema Can he put them in front Gua lagi terus Gua pencet kotaknya dua kali Jadi jelek tenangannya Lewandowski Padahal udah beberapa kali Kesempatan emas ya Sip Aduh Well the first 45 minutes have come and gone Here in Balog pertama 0-0 men Kita gagal bikin goal Despite Ada beberapa Belum mas Jadi gue akan langsung aja And the match begins K Keketan's media Well underway once more And it's going to be fascinating to see what developments occur in the second half Keketan's media Keketan's Defending to put a stop to the chance Marco Solonzo This is Robert Nibandowski Superb defensive judgment to end the attack Finisius Junior Finisius dari tadi operannya Agak kurang ya Finisius Gak tembus ya Mbappe Comini Gak tembus lagi Mbappe Gak Gafia Onto de Jong Torres Not a big breaking transfer story I'm very happy to be able to share the news Jonathan Tah Has completed his move to Chelsea Well the figure that's being quoted Is around the 35 million pound mark Which in my view looks to be just about right Let's hope he fits in quickly And justifies that price tag Another miss Well Barca have the ball once more And a decent delivery Oh Oh the goalkeeper did well to hang on to that one Mendy Bellingham Give it away by Real Madrid Bellingham Please Yes Yes Siapa yang diganti And the box He was just too static Oh Ziyech diganti Rafi nya And time for the change now Benzema Benisius Junior And on to Bellingham Mbappe Yes Well they keep working away Looking for passing lanes Well they were very patient But they no longer have the ball Racing forward Trying to catch them out Rafi nya Good technique displayed Real chance Siapa yang diganti Really crisp effort But just wide Bermini Headingham Aduh Bermini 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 And two very good teams And two very good teams And two very good teams And let's give credit to the defending Aduh Benda lagi Bermini 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 W Wah, Bapit dijaga kude sih Gue gak pedih tadi lari pakai Valverde Karena dia lagi capek kan Sip 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 Dalam dosnya diganti ya Duh, terpahal capek Sip Ganti Gila Untung gue tadi ngetah kalahnya gak kartu merah ya Ganti kalah pebri Alaba please Let's go, Bapit Well nothing comes of it The conditions look pretty good for the counter attack There is going to be stoppage time but only the one minute At this late stage Real Madrid doing everything in their power to grab a winner Sip Well the keeper had a lot of ground to cover Splendid save Bapit Bapit Tuh, tambahannya kayaknya First leg First leg Oh, okay So, jadi ada match for match 2 ya Jadi ini pertama kita main di kandang Barca Berhasil melahan imbang Dan kita main lagi di kandang kita Gue kira cuma satu match men Soalnya si komentatornya bilang bakal ada dua match Oke Sebenernya agak sayang sih Soalnya Secara fitness pemain kita lebih oke ya Dibanding Barca Sayang banget kita gak bisa bikin goal Baginya Duong lagi dari De Jong Wah itu dia Slidingan krusial Luang ngeliat tadi Oh dari main dia ya Jadi kalo misalnya main Pade di bawah terus tuh bisa goal tadi Kayaknya secara statistik kita Jelek deh Oh imbang ya 50-50 Shootnya tapi kalah Pastinya juga kalah Man of damage-nya Carvajal Gue gak tau kenapa Tapi keliatannya karena dia berhasil bikin tackle yang krusial Okay Okay Did I get a second lick? dan ada gue penasaran pertandingan selanjutnya udah muncul di schedule belum eh belum eh jadi belum muncul kapan kita akan lawan Oh ini jadi masih bulan depan oke tanggal satu ini harus disiasatin juga nih lawan Barka abis itu lawan AC Milan tapi masih bulan depan ya bulan Maret oke Oke that's it men jadi episode-nya akan gua akhirnya disini thanks for the nonton please like and subscribe untuk sekolah videonya dan disini video hai 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 hai